Nambah lagi kader tersandung kasus hukum Partai Mas Ahaye sedang tidak baik-baik saja Ditulis oleh Widodo SP dari SeaWorld.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Semakin kesini tampak sangat jelas bahwa kondisi internal Partai Demokrat sedang tidak baik-baik saja Indikasinya belum juga genap 45 hari kalender 2023 berjalan Sedikitnya kita sudah mendengar atau mengetahui ada 6 kasus yang menjerat para kader Partai Demokrat di berbagai tempat Semua dimulai pada awal tahun ketika kasus korupsi yang melibatkan lukas NMB berujung penangkapan oleh KPK Lantas disusul kasus narkoba dan perbuatan asusila dari dua kader lain yang mustahil kalau tidak diketahui oleh Ahaye Catat sudah tiga ya, tapi nampaknya belum cukup karena masih ada susulannya Yani sempat ditangkap dan ditahannya kader Partai Pernambang Mersi ini di Arab Saudi Karena ketahuan berfoto sambil membentangkan pendera Partai yang jelas dilarang di negeri minyak itu Tampak polos dan tidak mengerti aturan tetapi begitulah realita yang tidak bisa disangkal oleh Mas Ahaye sekalipun Apakah sudah cukup? Ternyata belum, masih ada kasus lain Yani tersangkutnya kader Demokrat berikutnya oleh kasus korupsi yang terjadi di daerah Prabu Mulih di luar Jawa sana Catat sudah dua kasus korupsi yang menjerat dan tiga kasus lain yang diketahui oleh publik Nah itu pun masih belum cukup dan bagi saya tidak terlalu mengagetkan ketika muncul kader ke-6 Yang dinyatakan sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap karyawatinya sendiri Kasus ke-6 ini menarik karena kalau betul kesukaan pencabulan itu dilakukan terhadap karyawan Dari si oknum pelaku ini, maka sebetulnya posisi pelaku adalah bos atau majikan Kalau dia punya karyawati berarti cukup lumayan juga duitnya Mungkin juga cukup kaya sehingga kalau semisal dia sedang ngebet Karena tidak kuat menahan hasratnya atau tangannya sudah gatal untuk melakukan hal-hal yang bersifat seksual Ya tidak perlulah sampai melakukan pelecehan begitu Bisa saja kok, kalau dia melakukan dengan lebih halus Mungkin bersama istri atau jika cukup berani bisa menyewa PSK sekalian Jelas lebih aman secara hukum kecuali aktivitas week-week itu lantas direkam dan kemudian bocor Lalu terjadi aksi saling melapor kaya yang dialami rekannya sesama kader Demokrat itu Nah adanya 6 kader bermasalah dalam kurun waktu yang tidak sampai 45 hari itu Jelas menunjukkan kalau ada masalah serius dalam perilaku, karakter, dan mental dari sebagian besar Partai Demokrat Dari sebagian kader Partai Demokrat Khususnya mereka yang terungkap dan harus berhadapan dengan hukum itu AHI sebagai ketua jelas tidak bisa menyangkal bahwa partainya sedang baik-baik saja Juga sebaiknya tidak lagi sok menilai bahwa negara sedang tidak baik-baik saja Mungkinkah itu semacam kamuflase agar publik tidak menyeroti kondisi internal Partai Demokrat Yang ibarat kapal oleng tinggal menunggu waktu sebelum semakin miring, miring, dan akhirnya tenggelam? Ada baiknya mas AHI urus dulu partainmu dan perlu tidak usah mikir coperas capres dulu untuk 2024 nanti Jadilah peka dan berbicara lah seperlunya saja ke media Dan bila perlu berlatihlah menjadi oposisi yang baik sejak sekarang Sebelum semuanya terlambah dan Partai Demokrat semakin tidak dianggap Oh iya satu lagi, jangan mau berurusan dengan apapun yang melibatkan Anies Baswedan Biar nggak tambah sial Begitulah kurang-kurang, bagaimana menurut Anda? Kali ini Fahri benar, nyindir telakuan amruk ditulis oleh Shardy dari Zewar.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Ucapan Fahri Hamzah ini terpaksa saya setuju Kadang bisa ngobur juga setelah membuat beberapa statement di Twitter terkait utang-biutang Coba kita simak dulu ya Pinjam-meminjam uang di belakang layar dengan janji lunas setelah berkuasa Adalah bentuk perencanaan korupsi yang sangat kasat mata Praktek ini harus kita hentikan kalau kita ingin Indonesia bebas dari korupsi Hashtag stop biaya politik ilegal Hashtag arah baru 2024, kata Fahri Ini kemungkinan memang menyindir Wan Amruk Ada juga sebutan Wan Aibon Terserah kalian mau menyebut yang mana Orang yang sama, sejuta julukan jelek Wan Amruk ini tidak punya uang yang cukup untuk ikut pil gada Sehingga terjadi drama utang di belakang layar yang baru kita tahu setelah 5 tahun lamanya Kejadian ini berusaha ditutup rapat-rapat sampai terbongkar akibat dibahasnya masalah janji politik Kalau jadi kandidat dan ternyata juga disuruh menanggung biaya pemilu dan kampanye Yang mendingan tidak maju Kita jangan pernah merasa seolah saking bangsa ini memerlukan kita Lalu kita merosak prinsip kita demi tujuan itu Bangsa ini tidak memerlukan kita dengan cara itu, katanya lagi Saya tidak mau bicarakan orang Yang saya bicarakan adalah sistem pembiayaan kampanye dan pemilu Yang harus dibersihkan dari peluang masuknya dana-dana haram dan ilegal Sebab itulah awal mula dari mengelola ruang publik secara tidak transparan Karena di belakang layar ada janji lain, kata Fahri Sangat masuk akal bukan? Sejak kapan ada makan siang gratis? Apalagi makan siangnya sampai puluhan miliar atau bahkan hampir seratus miliar? Memangnya orang yang memberikan uang itu adalah donator aksi kemanusiaan? Masih banyak yang bodoh, terutama Katrin yang tidak pernah mikir pakai otak Menganggap sudah lunas ketika menang pilkada Adalah hal yang wajar bahkan memujiwan ambruk terkait ini Siapa yang mau kasih uang sebanyak itu tanpa imbal balik? Ini politik, bukan sumbangan untuk korban bencana atau korban perang Coba tanya tuh, kenapa ada banyak sekali kelebihan bayar yang ditotalkan bisa mencapai ratusan miliar? Kenapa uang untuk selenggarakan balap mobil listrik bisa jauh lebih mahal dari negara lain? Kenapa banyak proyek yang mahal tapi mutunya rendah? Jika utang akan dianggap lunas kalau menang, maka masuk akal kekuasaan yang ada di genggamannya Bisa dia gunakan untuk melunasi utang tadi dengan cara politik balas budi Bagi-bagi jatah kue, bagi-bagi proyek-proyek atau privilege khusus kepada mereka yang sudah berkorban membantuan ambruk Apalagi ketika wan ambruk bilang uang itu dari pihak ketiga di luar mereka Sampai sekarang tidak diketahui siapa Semakin mencurigakan dan mengundang kesimpulan kalau ada oligarki di belakangnya Jauh bentrok dengan pendukungnya yang gencar promosi dia bebas oligarki Kalah pilkada harus bayar utang ini benar Menang pilkada utang lunas ini benar juga Yang pasti yang bersangkutan akan tersandra oleh kepentingan-kepentingan si pemberi dana Kalau bukan masalah aksi kemanusiaan atau sembangan untuk korban bencana Tidak usah bahas gratis lah Apalagi dalam politik, bank saja ketika meminjamkan uang Pasti akan mengharapkan imbal balik yang lebih besar, yaitu dalam bentuk bunga Pinjam sekian, lulasinya harus lebih besar dari jumlah pinjaman awal Mana ada dipinjami 100 juta Dan bank berbaik hati menganggap itu lunas ketika bisnis kalian sukses Pinjam tanpa bunga saja sudah tidak memungkinkan Pinjam 100 juta bayarnya juga 100 juta? Ini nonsen Bank bukan donator aksi kemanusiaan Mereka murni berbisnis dengan tujuan mendapatkan laba Bukannya ada bunga pinjaman saat KPR rumah? Bukannya ada bunga pinjaman saat KPR rumah, kredit mobil, motor, kredit usaha, dan lain-lain Udah lah, gak usah jauh-jauh mikirnya Kalau ada orang utang kepada kalian 50 ribu rupiah dan tidak dikembalikan Pasti kalian akan ingat sampai mati Meski ikhlas, pasti tidak akan bisa melupakan Yang utang itu akan kalian blacklist Dibenci sampai kapanpun Utang 500 ribu rupiah, pasti kalian sumpahi Masa utang puluhan miliar dianggap lunas kalau menang? Logikanya gimana ya? Apalagi donator politik, otak mereka jauh lebih kencang Kalau menang, uang mereka dianggap lunas Wajar sih, karena kalau yang didukung menang Ini adalah investasi yang bisa memberikan keuntungan berkali lipat Dari uang yang dikeluarkan di awal Kepentingan mereka bisa lebih diakomodir Sudah paham kan? Kubuan Ambruk terlalu gegabah soal ini Terbongkar semuanya sampai tak tersisa Bagaimana menurut Anda? Terjeba semuanya sampai tersisa